Pola berkomunikasi yang efektif adalah bila kita menghindar dari kesimpulan atau pelabelan dan memberi kebebasan kepada orang. Kalau kita cepat menyimpulkan dan melabelkan, kita ini akan mengunci orang sehingga tidak berkutik. Dan misalkan kita suatu berbicara, belum apa-apa, sudah berkata kepada pasangan kita bahwa kamu ini kepala batu. Misalkan kita berkata begitu. Sudara, pelabelan itu akan mengunci dia. Dia sudah langsung dicap kepala batu. Kebanyakan, sudara, kalau orang dicap begitu, akan menjadi seperti cap itu. Dalam seenggak-enggaknya relasi dengan kita. Jadi, sudara, sebaiknya kita tidak menggunakan kesimpulan atau pelabelan seperti itu. Berilah kebebasan kepada orang untuk berkata, untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan dalam konflik berusaha halak mencari solusi, sudara. Selalu kita ini setelah berbeda pandang, kita harusnya harus berkata, kalau begitu apa solusinya. Jadi selalu kita ingatkan diri untuk mencari solusinya. Dengan kebalikannya, kita mencari pembenaran. Sudara, solusi berarti baik untuk kita berdua. Pembenaran berarti hanya baik untuk diri kita. Kedewasaan seseorang dibuktikan lewat hal ini. Orang yang dewasa mencari solusi, sudara. Orang yang tidak dewasa akan mencari pembenaran. Kita mau menjadi orang yang dewasa, orang yang matang. Jadi kita tidak mau mencari pembenaran. Sudara, sebaiknya kita memang terutama di awal-awal pernikahan enggak berkata kepada pasangan kita bahwa kamu itu selalu mencari pembenaran. Enggak ya. Kita berikan contoh. Kita sendiri yang mencari solusi. Jadi kita yang berkata, yuk sekarang kita cari solusinya. Atau kita yang bertanya, apa solusinya? Nah, dengan cara itu, ya mudah-mudahan perlahan-lahan pasangan akan belajar dari kita. Bahwa ternyata waktu kita ini bertengkar, ya kita kok enggak mencari pembenaran, kita enggak pusing ya. Kita benar atau kita salah. Enggak. Kita pokoknya fokus kepada apa solusinya. Nah, lama-kelamaan ya mudah-mudahan pasangan akan belajar untuk ikut ya yang benar dan yang baik ini. Yaitu dalam pertengkaran, jangan cari pembenaran, tapi carilah solusi.